Welcome back to the channel Zona Forex khususnya di market XAU USD seperti apa perkembangannya dari review suri kemarin ya dan langsung aja kita lihat di chart tentunya kita mulai di time frame daily secara keseluruhan kalau kita perhatikan pergerakan di time frame daily masih melanjutkan dorongan seller yang cukup signifikan ya memang posisi saat ini masih dalam tekanan seller dan trend masih dalam posisi bearish dan kalau kita perhatikan ya apa yang sudah saya sampaikan ketika weekly analisa kemarin dimana area batas breakout time frame daily di 1933.83 ini terjadi break di hari selasa kemarin ini menunjukkan aktivitas adanya dorongan seller yang sangat signifikan dan tentunya di hari Rabu kemarin melanjutkan penurunan dari pergerakan XAU USD secara range pergerakan kalau kita lihat ya seperti ini itu mencapai 18,83 dolar per troy ounce masih di bawah 20 dolar per troy ounce sampai 30 dolar per troy ounce untuk pergerakan rata-rata harian XAU USD dan tentunya dengan adanya tidak terlalu volatile pergerakan XAU USD sampai dengan saat ini ya ini karena memang pelaku pasar itu menunggu daripada data CPI yang akan rilis malam ini pukul 19.30 itu hal yang paling penting perlu kita lihat seperti apa nanti dampak daripada actual ketika data tersebut keluar karena ini akan menentukan atau ya pasti akan menentukan ya karena target daripada si Jeremy Powell ini adalah menekan CPI atau tingkat inflasi yang ada di Amerika ini sebesar 2% dan saat ini inflasi masih di angka 3% dengan forecast ya itu 3,3% ada kenaikan inflasi tapi nanti kita lihat hasil electrolnya apakah sesuai dengan forecast atau tidak jika mana tidak sesuai dengan forecast ya tentunya indeks dolar akan kembali lagi melemah dan XAU USD besar kemungkinan akan terjadi kenaikan tapi posisinya jika mana posisi tersebut data daripada inflasi bisa bergerak di atas 3,3% yang menunjukkan positif terhadap indeks dolar penjelasan lebih detail sudah saya sampaikan di jadwal kalender ekonomi yang rilis selama satu minggu ini ya Anda bisa cek ada di link ada di deskripsi disitu sudah saya bahas mengenai jadwal kalender ekonomi yang akan rilis seminggu ini oke semoga bermanfaat dan kita melanjutkan lagi tentunya dorongan impulsif beris ini memang menunjukkan aktivitas yang sangat signifikan dan saya melihatnya masih ada peluang adanya retest ya retest menuju area low weekly di 1923.92 tapi tentunya dorongan impulsif beris yang terjadi di hari Rabu ini coba kita lihat di time frame yang lebih kecil karena harga saat ini tuh sudah berada di area demand dan tentunya apakah di area ini nanti ada konfirmasi yang menunjukkan aktivitas dorongan buyers dan menunjukkan kenaikan kembali tapi secara keseluruhan masih dalam tekanan seller sekarang kita akan cek di time frame 4 jam ya seperti biasanya kita lihat dulu nah ini adalah trading plan yang saya sampaikan ya di sore hari kemarin dimana saya melihat dari pergerakan XL USD ini setelah pasca terjadinya breakout nih batas breakout di time frame 4 jam di 1924.92 ini menunjukkan target akan menuju wilayah 78,6% yaitu berkisaran 1913.10 dan tentunya ya kurang lebih targetnya sudah sampai dengan wilayah area 78,6 yang sudah saya gambarkan di review sore kemarin tapi ya sangat disayangkan ya saya sih mengharapkan kemarin tuh ada retest koreksi naik dulu gitu di zona sell ya tentunya dengan harapan besar untuk naik sampai sini supaya kita bisa mendapatkan harga yang lebih tinggi tapi ternyata market memang lebih kecenderungannya momentum sellernya lebih kuat dan dorongan bullish impulsif di sesi Asia tidak berhasil menunjukkan aktivitas kenaikan sampai dengan zona sell karena saya memang membidik sell ya untuk mengikutin trendnya ini adalah turun dan posisi saat ini sudah ada kondisi yang dimana ada pergerakan impulsif beris ya tapi memang volatilnya atau volumenya tidak begitu besar ya dari akhir sesi penutupan pergerakan XL USD tapi ini bisa kita jadikan tanda ya atau identifikasi awal dari terbentuknya yang namanya impulsif beris ini yaitu apa kita cek seperti ini ya seperti biasanya area open berisnya ini saya tandain dulu ya jika mana area ini terjadi breakout ya dari sesi Asia ataupun nanti sampai dengan sesi Eropa menunjukkan aktivitas impulsif bulisnya breakout di atas 1916.24 menurut saya memiliki potensi akan terjadinya retest menuju area zona pantau ini masih saya jadikan untuk zona pantau ya di wilayah area ini karena ini terjadinya resistant become support ya yang tentunya menjadikan titik area low ya low terakhir kan di posisi ini gitu maksud saya dan potensinya juga menurut saya memiliki nah seperti ini ya ini akan minimal ya minimal akan menguji kuat wilayah area ini gitu kalau kita sederhanakan seperti ini sebentar saya tandain dulu saya masih mencari target ke atasnya gitu kalau diperhatikan harusnya masih bisa memungkinkan ya untuk ke zona sel yang ada di atas ya karena saya melihat struktur daripada pergerakan saat ini ya di tempur 4 jam yang sementara ini ya yaitu targetnya minimal sebenarnya harusnya dia bisa breakout di atas daripada level ini gitu harusnya ya tapi nanti kita akan cek ya ini minimal bisa harusnya bisa sampai dengan area ini jadikan target breakout saya artinya masih memiliki potensi dorongan bullish sampai dengan area ini masih memungkinkan sekali tinggal saya akan melihat dulu ya tentunya dari trading plan saya ini yang pertama adalah batas breakout time from 4 jam yaitu 1916.24 ini akan diuji ya kalau terjadi breakout impulsive bullish gitu candle hijau ditutup close di atas level batas breakout time from 4 jam ini 1916.24 menurut saya memiliki potensi ID nya kenaikan ya minimal ya minimal akan menguji area 50% ya seperti ini saya akan tandain dulu menguji minimal 50% tapi ini bukan untuk target sell nya ya saya sih masih menunggu dulu tentunya dari posisi ini ya untuk pergerakan saat ini ya saya tunggu breakout di 4 jam ya maka pergerakan akan menguji kuat wilayah area 50% 1922.92 ya di area ini menjadikan level pemantauan ya zona pantau jika mana ada pattern terbentuk kalau patternnya adalah bearish golfing bearish pin bar 3 inside down ya maka menunjukkan aktivitas adanya dorongan seller kembali tapi kalau impulsive bullish ya karena saya memiliki target di atasnya disini ya berkisaran 1932.26 impulsive bullish ya tentunya akan menunjukkan aktivitas adanya kenaikan menuju zona sell ini posisi saat ini ya dan selanjutnya kalau kita lihat range dari pergerakan ini ya menuju level golden level atau 50% dari penurunan di hari kemarin ya 50% nya kan 1922.92 jika mana area kesini memungkinkan ya karena range nya itu berkisaran 8 dolaran gitu ya dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa jika mana memang impulsive bullish nya kuat ya perubahan timeframe pajamnya dorongan bias nya kuat masih memungkinkan ke 1922.92 tapi tentunya yang sering saya lihat setelah pergerakan impulsive atau membentuk gelombang impulsive seperti ini ya nah contohnya seperti ini itu market kecenderungannya biasanya akan membentuk sebuah rekonsolidasi itu baik nanti bullish flag contohnya seperti ini ya nah atau ascending triangle ya macem-macem atau sideways juga bisa banyak cat pattern yang menunjukkan aktivitas adanya konsolidasi baru dia akan bergerak turun ya minimal menguji kembali wilayah area level psikologi di 1900 ini gambarannya bisa juga akan menunjukkan potensi seperti ini ya ini saya perbesar ya ya tentunya sesi Asia memang kecenderungannya akan konsolidasi jadi teman-teman ketika trading ya saran saya sih analisa dulu yang pertama gitu cari area-area penting yang menunjukkan atau memiliki peluang besar untuk kita bisa entry di wilayah tersebut gitu karena kita ketahui psikologi dari pergerakan ya atau ketika kita identifikasi gitu ya sesi Asia gitu rata-rata memang market akan konsolidasi gitu jarang menunjukkan aktivitas volatile yang sangat tinggi gitu kecuali kalau sesi Asia ada news yang berdampak besar atau sesi Eropa juga menunjukkan news berdampak besar itu biasanya volatile-nya cukup signifikan gitu tapi kalau pergerakan yang normal ya tentunya biasanya konsolidasi kecil-kecil gitu ini biasanya terlihat di time frame yang lebih kecil oke ini posisi saat ini ya saya akan menunggu area 16.24 untuk di breakout tapi kalau ternyata posisinya bearish ya candle-nya gitu anda bisa lihat nanti ya perubahan itu di warna struktur body aja itu biasanya saya lakukan jadi contoh ini 1,2,3,4 4 kali candle bearish ini kan body candle-nya merah semua ya sampai akhirnya posisinya terakhir di akhir sesi penutupan juga merah nah makanya saya katakan bias kuat dorongannya di area support seperti ini itu ketika saya melihatnya ada body candle ya berubah warna hijau itu ada peluang ada kesempatan adanya dorongan bias terjadi ya mencoba menekan dari laju dorongan seller ini gitu sudah ada dorongannya itu sudah kekuatannya mencoba untuk menekan sampai nanti ada momentum yang menunjukkan biasnya sangat kuat baru akan menunjukkan potensi kenaikan berlanjut itu sih gambaran saya ya untuk pergerakan di time frame panjang ini karena areanya juga sudah di posisi 78,6 ya cukup signifikan sebenarnya penurunan dari satu minggu ini untuk XL USD secara range memang tidak begitu besar oke saya tandain dulu ya seperti biasanya ini kan hari Senin sampai sini nih hari sampai Rebou itu ada 33,10 dolar ya per troy ounce ada penurunan sebesar minus 1,7 persen cukup signifikan cukup signifikan dan kalau dia bergerak melemah hingga posisi news saat ini ya CPI bergerak di range 50 dolar oke ternyata arah targetnya bisa mencapai di level ya kurang lebih ya kita akan tandain ya seperti biasanya kita kasih kotak gitu oke seperti ini kita lihat dulu ini 1896 ya target di bawahnya 96.50 oke ini pas nih kita tandain dulu ya kita kasih kotak biru ya biasanya kan kita gunakan kotak biru dan ini saya giniin nah oke ini menjadikan targetnya jadi target saya disini ya untuk saat ini ya sementara waktu ini target saya disini ini adalah targetnya oke ini target minggu ini ya target di minggu ini kita tandain dulu targetnya disini ya di kisaran 1996.50 ya ini sampai akhir sampai Jumat besok ya oke targetnya sampai situ tadi kita akan kawal dari pergerakan day per day nya ya sampai dengan posisi saat ini kan time frame 4 jam nya mencoba untuk kembali lagi menguat mencoba untuk kembali lagi menguat oke sekarang kita lihat kembali di time frame 1 jam ya kita lihat time frame 1 jam oke ya bok biru sudah kita gambarkan target 50% sudah berada di posisi ini dan pagi ini pembukaan masih ada dorongan bias masih ada kesempatan menuju wilayah area 50% 1922.92 yang menjadikan titik pemantauan saya hari ini oh ternyata time frame 1 jam nya beda lagi nih ya saya akan rubah saya melihat ini kalau di atas itu memang gini ya target breakout time frame 4 jam nya ada di atas ini bertahap ya dan saya melihat target breakout di time frame 1 jam ini beda ya disini ini swing terakhir saya melihatnya disini nah nanti tinggal pantau aja area ini karena kan kita masih memiliki zona sel di area tersebut ya semoga aja sampai area sini kita tandain dulu nah ini yang target breakout nya untuk time frame 1 jam nah targetnya sampai sini target untuk kenaikannya ya berkisaran 1927.52 itu adalah targetnya dan kalau kita lihat range ya nanti kita ukur aja sore hari ya apakah sampai betul-betul sampai area sini ya sampai 15 dolar itu ada di area demand di posisi kecil ini ya ini dari demand ada order block ya menurut saya masih fresh kecil ya memang pergerakannya sebelumnya itu tidak terlalu signifikan ya ini kita tandain aja seperti ini nah ini memang tidak terlalu besar ya memang ya market kecenderungannya memang menunggu hasil ya dari CPI itu gitu loh nah ini polanya ini area order block time frame 1 jam ya menurut saya kalau dengan level tersebut disini naik sampai sini karena ini range nya kan baru 15 dolar biasanya kalau saya lihat sampai dengan pergerakan 20-30 dolar kalau sudah di atas ini itu sangat bagus gitu tapi ini masih 15 dolaran saya jadikan zona pantau dulu aja ya selagi kita lihat nanti sampai sesi Asia ya apakah ada momentum yang perlu kita bahas ya atau kita identifikasi memang ada peluang besar maka kita akan jalankan planningnya tapi sementara seperti ini ya saya masih mengharapkan mendapatkan hasil dari posisi retest atau kenaikan ini untuk sell di area yang lebih tinggi intinya disitu dan mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan ya dan selamat buat teman-teman semua yang kemarin sudah melakukan posisi sell ketika breakout di time frame 4 jam dan targetnya sampai 1913 poin sekian ya itu sudah terjadi Alhamdulillah dan tentunya semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa bagikan videonya channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Sonofarek thank you buat semuanya salam sehat, salam profit konsisten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati